Untuk mencegah paham terorisme di Kabupaten Bangka Tengah, Divisi Humas Polri bersama Polres Bangka Tengah menggelar diskusi. Mantan teroris Sufian hadir memberikan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh peserta. Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Edi Caniago mengungkapkan pihaknya ingin memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya terorisme yang mampu mengancam keamanan daerah dan persatuan bangsa. Kita harus berkomitmen untuk sama-sama menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Mengingat aksi-aksi terorisme yang selama ini merugikan kita semua, ini perlu menjadi perhatian khusus buat kita semua. Nah, kedatangan kami ke sini adalah untuk memberikan atau mensosialisasikan terkait dampak dan masalah-masalah besar yang terjadi ketika teroris ini muncul di Republik Indonesia. Kita menyampaikan, kami didampingi oleh Pak Astasufian, dalam artian menyampaikan bahwa teroris ini adalah hal yang sangat merugikan untuk anak bangsa, yang terutama menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Saya katakan tadi bahwa agama ini menjadi inspirasi, motivasi. Saya rasa kalau nggak ada motivasi agama, orang nggak akan mau berbuat keji dan sebagainya. Bukan agamanya yang salah, tetapi cara orang menaksirkan agama itu yang salah. Jadi, sehingga dia menggunakan, membaca agama, memperkosa ayat-ayat untuk menjastifikasi, melegitimasi perbuatan kelompok ini, itu saya katakan sempurna mendapat dukungan dari Islam dan sebagainya. Padahal mereka sama sekali tidak mewakili agama, tidak mewakili Islam itu sendiri. Tapi mereka cara memahami, menggunakan ayat-ayat tersebut untuk melegitimasi daripada perbuatan mereka. Maka untuk itu, perlu adanya edukasi, perlu adanya sosialisasi, bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini tidak mengataslamakan agama. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat mencegah masuknya paham-paham radikalisme yang merusak keberagaman dan persatuan bangsa. Doni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah. Terima kasih.